kalau pakai kayak gini di kampung pas dibilang wah itu pura ini sekarang gila nah dulu waktu kurus dandannya eh pakanya baju kayak gini teman-teman oke kesayangan jadi bajunya udah selesai ya sama maksun mbak sus udah ditatarapin sayang assalamualaikum halo kesayangan welcome back to my youtube channel oke di kesempatan kali ini saya bersama maksun dan mbak sus yang di belakang megang hp halo mbak sus oke jadi hari ini aktivitas hari ini teman-teman ya jadi kita hari ini lagi ringkas ringkas baju baju yang di kamar berantakan banget nah ternyata tuh banyak banget baju yang tidak muat teman-teman ya karena setelah saya pulang ke Indonesia berat badan saya naik 10 kilo sudah banyak banget baju-baju aku kasih ke ponakan ya teman-teman ya dan ini masih banyak banget juga baju yang masih baru dan juga baju yang tidak muat ya baju baru dan baju yang tidak muat nah jadi ya wes lah kayak gitu oke langsung saja buat kesayangan di Wondiso yang penasaran jangan kemana-mana ikutin kesayangan kita hari ini selamat pagi maksun halo nah benayu ya oke guys jadi hari ini aktivitas pagi kita mau lempit-lempit baju nah nih dikarenakan kemarin tuh kan lagi renovasi ya jadi bajunya tuh pokoknya kan lemarinya kan emang agak gimana ngambilnya kesulitan jadi kalau mau keluar tuh kita syukur ngambil syukur ngambil dan akhirnya berantakan kayak begini nah ini kalau ini punya suami yang ini nah itu ini ini kalau ini punya saya saya campur punya suami guys nah begini tuh lihat nah berantakan jadi aku minta tolong maksun sama mbak sun nah yang sini nanti ini nah kalau tas-tasnya nanti aku sendiri soalnya yang di bawah masih ada beberapa tas nah terus ini ini yang udah diselikat sama maksun rapi di sini nah ini di sini nah aku sampe sampe nengernya sehingga ini cuma apa tak pilih kan saloknya kan nggak digawih mbak sesuanya tangan sampe nggak telas oh iya soalnya tak telas aku jamur nah oke kaos di war kaos daster diwas daster sing niku apa dipilih malah ya wislah wilih kaos sakmene kayak lambin aku tuh kadang apa pake baju tuh kadang kalau satu tak kayak satu wadah kami sakmene kayak oke sih gak sedeng guys oke sih gak muat niku aku mau kasih lihat nah dulu waktu kita tinggal di sanghai ya nah ini dulu kita pake ini glove sarung tangan kalau musim dingin ya temen temen ya nah ini glove saya dulu nah sekarang lihat gak muat dileboknya gak muat gas 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 kayak gini saya tuh setelah pulang ke Indonesia itu berat badan saya naik sebelum dulu bayangkan sampai glove gak masuk nah celanaku dulu kayak gini kalau celananya sih masih masuk cuma sesek guys ya juga itu sesek dan sekarang aku juga kalau pake kayak gini malu rasanya wis kayak enggak gak apa ya bukan zamannya ya sedangkan saya sekarang umurnya 41 ini buat anak-anak muda gak tau kepona kampung juga gak ada yang pake kayak gini jadi yowes bene lah ini masih masuk sih cuma ketat banget gitu loh jadi kan gak enak terus aku kalau pake kayak gini di kampung pasti dibilang wah itu pure ini sekarang gila maksud sampai ketawa loh pure ini kok sekarang gila ya mungkin kalau orang kampung lihat mungkin kayak gitu temen-temen jadi yowes dibuat disimpen aja kalau pun akan gue emang dia pake kerudong ya jadi gak gak ada yang pake kayak gini ya mungkin sih kalau pake legging terus pake celana kayak gitu gak tau cuma emang gak ada keponakan ku yang pake kayak gini oke itu terus tuh bajunya udah hampir selesai sama mbak Sus sama mbak Sum ditata tinggal nanti tas-tasnya aku yang nata sendiri bayangkan ya ini dulu pake renang karena aku kan apa ya kalau pake celana-celana renang yang celana dalam kayak gitu kan aku malu aku tutupin tapi sama suamiku selalu bilang ah gak usah pake kayak gini nah ini sekarang mungkin cuma cukup apa paha satu guys paha satu aja gak tau cukup apa enggak bayangkan guys oke terima kasih mbak Sus oke ini masih baru ini belum tak pake ini 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 nyari ini ini belum semua nah lihat nah dulu waktu kurus dandannya eh pakanya baju kayak gini teman-teman nah kayak begini seksi ya sekarang kalau pake gini malu malu takut juga nanti kalau dihujat takut nah ini malah masih baru ini belum aku pernah pake ini banyak banget baju yang masih baru yang belum dipake karena lama ya jadi ketumpuk-tumpuk terus aku tuh pake baju mungkin yang di atas aja kayak gitu jadi aku males ngambil nah ini juga masih baru ini 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 masih baru ini masih baru belum kepake banyak banget nah ini guys ini juga masih baru belum aku pake satu tahun lebih aku beli di Bali nah satu tahun lebih dulu bajunya kayak gini seksi-seksi kecil-kecil kayak gini nah ini juga masih baru aku sampai kadang lupa belum dipake eh baju apaan kok podo hirng-hirng oh iya kaos nah ini dulu pakainya baju kayak gini sekarang mah ini muatnya di paha gak di badan sekarang giliran punya suami nah ini juga masih baru tak suruh ngecilin kalau ini besar banget minta tolong minta tolong mbak sus di jahit nih guys nah ini punya suami mbak sus sing jahit orang lain nah yang sini sudah rapi nah sini sudah rapi tuh udah tertata rapi tuh yang atas ini oh celon ini ngecanu mbak sus ngecanu 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 di jantol ngecanu 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 nah ini teman-teman nah pakai tas ini oke kesayangan jadi bajunya udah selesai ya sama maksun mbak sus udah ditata rapi tuh udah rapi tang 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 udah semuanya pokoknya ya udah rapi nah ini tas yang sering aku pakai hari-hari kayak gini jadi gak aku masukin ke dalam lemari soalnya ini hampir setiap hari kalau aku keluar aku pakai nah tas-tas yang kayak gini ini yang jarang aku pakai ya teman-teman ya nah ini kemarin karena aku habis keluar sama suami ya nah biasanya kalau aku gak ada waktu ya aku taruh gitu aja terus nanti kalau ada waktu aku kembalikan ke tempatnya teman-teman jadi gini jadi buat gak tau ini apa ya coba nah gini paling aku aku pakai aku pakai kayak gini pas aku kemana gitu aja gak gak hari-hari aku pakai juga jadi disimpan dikembalikan teman-teman ya coba coba bujuku nanti sing di wah kira-tik kayak ini kes dulu kalau di luar negeri eh luar negeri dulu kalau di luar negeri itu ya beli tas yang kayak LV gitu ya itu murah ya kalau di Indonesia itu kalau kita beli barang kayak gitu kayaknya terasa banget gitu loh maksudnya ya nah jadi udah kayak gini jadi aku nah lempit kayak begini terus ini jadi begitu teman-teman gak tau sih kalau kalian gimana cuma aku tuh sebenarnya butuh lemari guys karena nah ini yang disini dan disana di dalam tuh masih banyak gak aku keluarin semua karena ini yang aku pakai ya maksudnya yang baru aku pakai aku tuh ada beberapa tas ya masih baru belum aku pakai juga ini udah ada 4 atau 5 tahun ini belum pernah aku pakai terus ini kuncinya gak tau kemana ini punya Louis Vuitton yang Louis Vuitton yang ini kuncinya gak tau apa ilang atau gimana ini kuncinya nah gini nah best ini disimpan kalau ini gak bisa dilipat teman-teman ya jadi ini aku biarkan kalau tanya Mbak Renny ini ori apa enggak ya ori teman-teman saya gak ada tas kawe teman-teman saya meskipun tas murah-murahan kayak begini iya ya lumayan lah ini ya gak ada yang namanya kawe tas saya nah bener ya tak kayak i nah ini tas aku beli waktu di Hongkong ini lama banget ini waktu di Hongkong berapa ya ini kalau 8 tahun 8 tahun 8 tahun ini mungkin ada nih 8 tahun kalau gak 9 tahun ini tas ini tapi yang beliin juga suami oke terima kasih dan aku mau masukkan ke lemari nah ini juga yang beliin suami ini belinya di Paris kalau ini belinya di Surabaya ini belinya di Shanghai kalau yang tadi Louis Vuitton 1 belinya di Singapur kalau yang 1 tadi belinya itu second punya teman saya teman-teman aku kalau beli second bilang second ya kenapa mesti malu oke tadi aku juga bilang sama si kebo mau ngasih keponakan cuma keponakan sekarang masih kecil-kecil gak tau ya tas ya jadi nanti aja kalau udah dewasa tau kita kasih tas yang agak bagus gitu oke sampai disini dulu video kali ini dan terima kasih banyak yang sudah menonton video saya semoga kalian suka dan terhibur jangan lupa bahagia dan bersyukur karena bersyukur itu gratis Tuhan Yesus memberkati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan bye-bye sub indo by broth3rmax